Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dusan Tarasiang. Pemirsa, sejumlah penerbangan domestik telah mulai membuka penerbangannya. Setelah Garuda Indonesia, CityLink hari ini menyusul Lion Air juga mulai beroperasi. Lalu bagaimana operator penerbangan menjalankan protokol kesehatan, sekaligus melayani para calon penumpang. Sudah bergabung bersama kita Pradeb Kumar dan Juru Kamera, Amelia Arsiti Ajron. Halo Pradeb, selamat siang. Ya, siang Adi. Baik Pradeb, bagaimana situasi dan kondisi di Bandara Soekarno-Hatta dan sudah banyakkah calon penumpang untuk hari ini? Ya Adi dan para pemirsa Nusantara, siang saat ini saya tengah berada di terminal 2, gate 4 di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini pantauan dari kondisi hari ini masih dibilang cukup tamat sepi, hanya beberapa orang yang saya temui dan saya sempat menanyakan, memang memiliki kegiatan khusus atau ada urusan khusus tersendiri yang ingin melakukan perjalanan atau memasuki wilayah PSBB yang ada di luar daerah melalui jalur penerbangan udara. Adi, seperti itu untuk situasi terkini dari para penumpang yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Baik Pradeb, apa saja persaratan yang merupakan protokol kesehatan bagi calon penumpang? Untuk persaratannya seperti yang diatur dalam surat edaran dari Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dimana hal itu disebutkan beberapa persaratan yang harus dibawa atau dilengkapi oleh para penumpang atau calon penumpang yang ingin melakukan penerbangan menggunakan maskapai. Ada pun persaratan yang harus dipenuhi seperti surat keterangan atau rencana perjalanan dan surat keterangan sehat bebas COVID-19 yang berlaku dalam 7 hari dan juga harus membawa tiket reservasi penerbangan. Jadi 3 persaratan itu wajib dibawa. Ada pun beberapa memang pengecualian dari yang sudah diatur dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 yakni ada beberapa pengecualian dengan berbagai macam kepentingan juga. Ada pun yang dimasuk dalam kategori pengecualian adalah dari pelayanan percepatan, penanganan COVID-19, pelayanan pertahanan, keamanan dan kertiban umum, pelayanan kesehatan, serta pelayanan kebutuhan dasar dan juga pendukungan layanan dasar, pelayanan fungsi ekonomi penting. Jadi setiap pengecualian ini memang memiliki dokumen yang berbeda-beda. Contohnya ada pun yang pengecualian juga masuk ke, ada pun apabila terkena musibah seperti saudara atau anak keluarga yang meninggal di kampung, itu pun boleh melakukan, para masyarakat atau pengguna maskapai boleh melakukan penerbangan melalui daerah yang sedang menjalankan PSBB yakni dengan membawa surat kematian saldi. Selain itu Pradep untuk operasional sendiri diberlakukan mulai dari pukul berapa Pradep untuk hari ini? Untuk hari ini untuk penerbangan yang pertama dimulai pada pukul 8 pagi tadi ya Adi, sampai nanti pada pukul 14 untuk penerbangan terakhir. Selain itu rute mana saja yang sudah dibuka untuk hari ini Pradep? Untuk rumpa keberatan tadi ada beberapa rute, salah satunya adalah balik papan dibuka Adi. Baik Pradep, terima kasih atas laporan Anda. Baik, pemirsa demikian laporan dari Pradep, tetap jaga kesehatan dan menjaga protokol keamanan Pradep. Baik, pemirsa demikian laporan dari Pradep.